Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 2 Pembelajaran ke 3 Bersama Beguru Siska Nah, anak-anak soleh dan solehah Apakah kalian pernah dengar apa itu Penta Seni? Wah, kalian pintar sekali Betul ya? Penta Seni adalah suatu pertunjukan seni Yaitu bisa seni tari ataupun seni musik Nah, untuk merayakan hari kemerdekaan Akan ada acara Penta Seni Di acara Penta Seni ini Siti dan teman-teman akan menampilkan sebuah tarian Mereka sangat bersemangat untuk mempersiapkan tarian tersebut Nah, yuk kita ikuti tarian itu bersama-sama ya Nah, ini dia gerakan pertamanya ya Gerakan ini terdiri dari gerakan tangan Gerakan kepala Dan gerakan kaki Nah, jika digabung Gerakan pertama akan menjadi seperti ini ya Gerakan kedua Terdiri dari gerakan kaki Untuk berpindah tempat Nah, jika digabung Akan seperti ini Apakah kalian sudah mengikuti tariannya? Bagaimana? Apakah mudah untuk diikuti anak-anak? Nah, di sini Siti ingin mengajak Lani Untuk ikut menari Kira-kira Bagaimana ya kalimat ajakannya? Nah, Siti bisa mengajak Lani Menggunakan kalimat ajakan Yang biasanya diawali dengan kata Ayo, mari, atau yuk Contohnya seperti ini Lani, ayo kita menari bersama Atau bisa juga Mari kita menari Lani Atau bisa juga Lani, kita menari yuk Seperti itu ya Untuk mempersiapkan acara pentas seni tadi Tidak hanya anak-anak yang sibuk Tetapi ada juga ibu-ibu yang sibuk Untuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan kotak Dan ada 252 minuman botol Kira-kira Mana ya yang lebih banyak? Ada yang tahu anak-anak soleh dan soleh ha? Untuk menentukan suatu bilangan Lebih banyak atau kurang dari Kita bisa membandingkan nilai angka Pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya Contohnya Tadi ada 225 makanan kotak 225 terdiri dari Dua ratusan yang berarti 200 Dan dua puluhan yang berarti 20 Serta lima satuan yang berarti 5 Kemudian ada juga 252 minuman botol 252 terdiri dari dua ratusan yang berarti 200 Kemudian terdiri juga dari lima puluhan yang berarti 50 Serta dua satuan yang berarti 2 Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut adalah sama Yaitu 200 Kemudian untuk nilai angka pada tempat puluhannya Itu tidak sama Yaitu 20 dan 50 Karena 20 kurang dari 50 Maka 225 kurang dari 252 Sampai sini paham anak-anak? Nah sudah paham ya? Sekarang kita mengenal simbol dari kurang dari, lebih dari, dan sama dengan Simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari Kemudian simbol ini menunjukkan bilangan lebih dari Untuk simbol ini menunjukkan bilangan sama dengan Sampai sini paham ya? Nah cukup sekian pembelajaran bersama Pusiska ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi